Planet ini dijuluki Permata Tata Surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120 ribu kilometer. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus. Dan saat ini, bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar km yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka dikutub dan bergerak lebih dekat ke Katulistiwa. Sebagian besar spesies, tumbuhan, dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan dua kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi, tujuh hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di Cakrawala. Dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan Purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar seperempat bulan Purnama. Cincinnya akan sebesar 2 per 3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari, bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih, tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menajukan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. Dua di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini, dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk Moonlight atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi dua di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin Misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin, tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat, yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu per satu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bungkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tanpa kopong. Tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang dasyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru-hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus. Tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim. Saat kamu lagi nyetir di jalanan, tiba-tiba truk semi-trailer di 18 roda nusul di belakangmu, dan kamu harus pindah jalur. Kamu melihat ke spion, wah, jaraknya cukup nggak ya? Sesaat kemudian, muncul pesan ini di spion. Bayangan dicermin lebih dekat dari objek aslinya. Waduh! Galaksi Pemah Sakti kita juga begitu. Ada galaksi lain yang kian mepet ke arahnya. Sama seperti truk semi-trailer tadi, jaraknya lebih dekat dari kelihatannya. Galaksi Andromeda, awalnya disebut sebagai M31, sesuai dengan label pertama Charles Messier dalam katalog 110 objeknya. Nama itu ditetapkan pada tahun 1774 dan kini berganti menjadi NGC122 atau katalog galaksi baru 122. Andromeda, galaksi spiral yang lebih jumbo dari Bimah Sakti ini, memang sangat besar dan sangat dekat. Kita bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Galaksi ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang dan diameternya setengah kalinya bulan. Andromeda diperkirakan memiliki 1 triliun bintang, sedangkan Bimah Sakti cuma punya 300 sampai 400 miliar bintang. Untuk melihat galaksi Andromeda, matamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi gelap dan prosesnya memerlukan waktu sekitar 10 menit hingga pupilmu melebar dan mampu menangkap cahaya sebanyak mungkin. M31 terlihat paling jelas pada akhir September sampai Desember saat konstelasi Pegasus si kuda bersayap berada tepat di atas Bimah Sakti. Kamu mau mengamatinya ya? Coba tarik garis lurus di konstelasi ini secara diagonal dari bintang di sudut bawah ke arah atas, kemudian panjangin dikit hingga keluar kotak. Nah, ketemu. Tapi kamu nggak akan tahu objek segede ini kalau nggak pakai ekor matamu. Mengamatinya lurus dengan penglihatan sentral, malah bikin galaksi ini kelihatan pudar. Jadi kamu perlu menggunakan penglihatan peripheralmu supaya ukuran Andromeda kelihatan lebih besar. Penglihatan peripheral atau ekor mata bikin matamu lebih sensitif terhadap cahaya di malam hari, tapi tanpa warna. Para pelaut juga telah menerapkan penglihatan peripheral selama berabad-abad untuk mengamati cahaya samar di tengah laut dan di darat. Aristoteles menggunakan penglihatan peripheral untuk mengamati gugus bintang M41 di Canis Major, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Meteorologica. Dalam foto teleskop, galaksi Andromeda terlihat 6 kali lebih lebar dari bulan karena dengan mata telanjang, kita cuma bisa melihat pusatnya yang terang. Foto teleskop juga nunjukin ukuran lengan spiral M31 yang sangat panjang. Galaksi raksasa ini terus mepet ke Bima Sakti dan kita seakan-akan lagi nungguin benturan dua galaksi besar. Saat peristiwa ini terjadi, umat manusia mungkin perlu pindah ke galaksi lain. Misalnya menuju galaksi kincir angin di asterisme bintang biduk. Tapi gimana kita tahu kalau Andromeda terus mepet ke Bima Sakti? Nah, kita perlu bantuan spektroskop. Selain kamera, spektroskop juga menjadi alat tambahan terpenting pada teleskop. Oh iya, penglihatan kita juga nggak kalah penting. Mata kita cuma bisa melihat kalau ada cahaya, jadi di depan mata kita nggak ada objek yang sebenarnya. Karena yang kita lihat hanyalah bayangan objek yang terpantul cahaya. Luar angkasa juga begitu. Kita cuma bisa melihat cahaya yang bersumber dari situ. Untuk memahami luar angkasa, berarti kita perlu memahami cahaya. Dan itu bukan perkara mudah bagi para astronom yang hidup di abad ke-19. Penemuan spektroskop telah menjadi terobosan besar dalam memahami cahaya luar angkasa menuju bumi. Dengan spektroskop, astronom bisa mengetahui arah pergerakan objek luar angkasa dan unsur pembentuk cahayanya. Saat ada ambulansi mendekat, kamu akan mendengar bunyi sirenanya yang semakin keras dan melengking. Tapi saat mobil itu menjauh, bunyi sirenanya semakin lemah dan rendah. Perubahan frekuensi nada ini dipengaruhi oleh gerakan sumber suara. Dan fenomena ini dinamakan efek Doppler, yang diambil dari nama ahli fisika dan matematika asal Austria, Christian Johann Doppler. Dialah orang pertama yang ngejelasin efek ini pada tahun 1842. Volume sirene ambulans nggak berubah, tapi gelombang suaranya memendek saat jaraknya makin dekat. Dan memanjang saat ambulansinya menjauh. Menurut pengamatan dengan spektroskop, gelombang cahaya dan gelombang suara punya efek Doppler yang sama. Jadi gelombang ini akan memendek saat bintang atau galaksi mendekati kita, kemudian memanjang saat objek tersebut menjauh. Makanya, cahaya galaksi yang mendekat akan terlihat agak kebiruan atau mengalami pergeseran biru. Hal ini disebabkan oleh frekuensi cahaya yang agak naik. Namun sebaliknya, cahaya dari galaksi yang menjauh akan terlihat lebih merah atau mengalami pergeseran merah karena frekuensinya turun. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menerbitkan penelitian spektroskopinya terhadap 46 galaksi. Scientist yang namanya dipakai sebagai nama teleskop luar angkasa Hubble ini mengamati di antara semua galaksi itu cuma satu yang mengalami pergeseran merah alias menjauh. Penelitian Hubble kemudian memberikan bukti awal kalau alam semesta memang mengembang. Makin jauh jaraknya dari bimba sakti, makin cepat pergerakannya. Penelitian ini juga pertama kali membuktikan kalau alam semesta kita bermula dari Big Bang. Galaksi yang mengalami pergeseran biru alias bergerak menuju bimba sakti adalah M31 atau galaksi Andromeda yang jaraknya paling dekat dengan kita. Saat tabrakan, kecepatan 400 ribu kilometer per jam terbilang cukup tinggi. Jadi kira-kira segitu angka pergeseran biru Andromeda pada spektroskop. Tabrakan ini pasti menimbulkan banyak sekali kekacauan. Tapi kapan ya peristiwa ini akan terjadi? Untuk memperkirakan waktu spesifiknya, kita perlu nentuin jarak kedua galaksi. Kemudian, boom, terjadi Supernova. Supernova tipe 1A dikenal sebagai lilin standar. Sama seperti lilin yang terlihat terang, Supernova tipe 1A juga bersinar terang, tapi intensitasnya berkali-kali lipat. Supernova tipe 1A muncul saat katai putih runtuh oleh tekanan semua gas yang tertarik oleh gravitasi bintang tetangga. Dengan mengamati Andromeda dan mengukur kecerahan Supernovanya, kita bisa menghitung jaraknya. Menurut hukum kuadrat terbalik, intensitas serduk cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka, jarak tersebut bisa dihitung dengan membandingkan kecerahan Supernova di galaksi Andromeda dan kecerahan mutlaknya. Didapatlah angka 2,5 juta tahun cahaya sebagai perkiraan jarak. Jarak 1 tahun cahaya kurang lebih 9,5 triliun kilometer dan jarak Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Meski Andromeda terus mendekat dengan kecepatan sekitar 400 ribu kilometer per jam, jadi waktunya sekitar 4 miliar tahun sebelum tabrakan. Jadi masih ada cukup waktu kalau kamu mau santui sebentar sebelum mulai packing. Nah, kalau kita melihat galaksi Andromeda seperti 2,5 juta tahun yang lalu, selagi bergerak mendekati Bimah Sakti, ukurannya udah berapa besar ya? Mungkin sebesar truk semi-trailer di kaca spion tadi? Memangnya kita beneran masih punya waktu 4 miliar tahun sebelum kedua galaksi ini bertabrakan? Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Galaksi kecil yang terhubung ke Bimah Sakti dan Andromeda lewat gravitasi akan ditelan oleh galaksi inang. Apalagi, distribusi masa miring akan terbentuk, sehingga tabrakan Bimah Sakti dan Andromeda juga akan terpengaruh. Sebagian ilmuwan memperkirakan, nggak akan ada tabrakan langsung, tapi cuma nyerempet. Kemudian, terbentuk halo di masing-masing galaksi. Proyek Amiga telah mendeteksi halo bintang dan gas di sekitar Andromeda. Dengan teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti bisa mengamati cahaya dari kuasar terang dan jauh ini mulai terserap oleh gas di sekitar Andromeda. Lihat aja hasilnya. M31 berada di tengah. Kalau hal yang sama juga terjadi di Bimah Sakti pada kondisi yang sama, halo dari kedua galaksi sudah saling menempel. Dan tabrakan mulai terjadi. Pengaruh awan materi gelap di sekitar masing-masing galaksi saat tabrakan juga belum diketahui. Oke, mending stop aja spekulasi kita kali ini. Dalam 4 miliar tahun, matahari akan semakin benderang saat berubah menjadi bintang raksasa merah. Dan manusia mungkin sudah nemu galaksi lain untuk ditempati. Saat kamu lagi enak-enaknya dengerin lagu sambil rebahan di sofa, tiba-tiba internetmu mati. Kamu langsung meriset ponselmu, tapi koneksinya masih saja mati. Sesaat kemudian, adikmu datang dengan wajah panik. Dia mulai meceracau tentang cincin. Maksudnya cincin apa nih? Cincin tunangan? Atau cincin apa? Kok tiba-tiba ngomongin cincin? Kamu pun mulai berpikir keras. Lalu, dia menarikmu keluar rumah sambil mengarahkan telunjuknya ke langit. Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke bahag Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini. Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas. Dan, kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu. Tapi suasananya sangat sepi. Nggak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Oh, leganya? Itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi, cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi. Sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan, Bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi, karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang. Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es. Dan, kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang memunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah. Ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Nggak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena nggak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan. Tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke suma pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah. Tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini, kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam. Dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badeh salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpangin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Kesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal. Padahal biasanya hujan jarang mengguyur. Cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat pelindungan yang aman untuk kalian dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tanbanting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik. Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan. Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju. Pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang. Nggak kuat menahan salju. Atap rumahmu bolong dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mal. Saat kamu keluar, banyak warga sudah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adekmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mal, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mal. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mal untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan. Tanpa tahu, zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bongkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada. Ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangkah semangi berdaun empat. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen. Sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin, sesuai prediksi profesor. Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu, kamu, dan semua orang kembali ke mal yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul.